Menyalahi batas izin tinggal di Indonesia, Stefan Hanson, warga negara Swedia yang merupakan mantan pelatih Mitra Kukar dan Persela Lamongan, diamankan petugas imigrasi kelas 3 Ponorogo, Jawa Timur saat berada di wilayah Pacitan. Dari paspor atas nama pelaku yang diamankan petugas, batas izin tinggal Hanson di Indonesia hanya berlaku hingga Februari 2017. Namun hingga kini Hanson masih tetap aktif melakukan kegiatannya sebagai pelatih klub sepakbola seragen United. Bukti-bukti yang kita memiliki adalah yang bersangkutan adalah overstay. Overstay untuk jangka waktu 7 bulan, 7 bulan itu adalah merupakan tindakan administratif yang sanksinya adalah dideportasi. Sebelum dideportasi ke negara asalnya Swedia, Stefan Hanson yang juga merupakan mantan pelatih Persema Malang, saat ini masih harus menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 3 Ponorogo untuk memastikan tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Sofan Fahrudi, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!